Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo mengaku telah mengetahui adanya tiga santri asal Kabupaten Brebes yang meninggal akibat keempat janjur. Dia juga mendengar biaya transportasi ambulan yang dikeluarkan oleh pihak keluarga korban karena nilainya mencapai 6 juta rupiah. Atas kejadian tersebut Genjar langsung berkoordinasi dengan Bupati Brebes dan biaya tarif ambulan tersebut telah dikembalikan kepada keluarga korban. Meninggal di mana ya? Brebes ya. Yang ada di Brebes tapi kami sudah komunikasi dengan Pak Ibu Bupati, Pak Wakil, Sekda dan yang kemarin ada. Apa sih penghutan atau apa? Beri ganti gitu ya. Sehingga kita harapkan kalau ada warga yang di sana dan kemudian segera melaporkan insya Allah nanti kita dorong. Kalau perlu nanti ya kita minta BBBD untuk memantau kondisi yang ada di sana. Kalau ada masyarakat yang dari Jawa Tengah agar juga mendapatkan perhatian. Sebelumnya tiga santri meninggal dan empat santri lainnya mengalami luka-luka dalam musibah gempa di Jawa Tengah. Saat tak akan dipulangkan pihak keluarga merasa keberatan karena biaya ambulan mencapai 6 juta rupiah untuk memulangkan para korban ke kampung halamanya. Di desa Banjarsari, kejamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah. Karena tarifnya mahal, tiga jenazah akhirnya dijadikan satu untuk diangkut dengan menggunakan satu ambulan. Jawa Tengah.